Terus kita, angka DIM 72 yang tadi pindah dari tetap. DIM 72 berkaitan dengan huruf D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wali kota. Tanggapan dari pemerintah tetap, tadi ada usulan menjadi tambahan perasa sebagai berikut. Setelah kata calon wakil wali kota, ada tambahan kata, terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Sesuai dengan keputusan hukum. Ini keputusan Mahkamah Agung. Ya, MK menolak. MK menolak. Kalau Mahkamah Konstitusi menolak. Ya, itu kan sebenarnya tergantung kita. Karena perintahnya di MK itu, ya hanya menolak gitu aja kan. Tetap, arti aja ada ini, yang lebih detail itu di putusan Mahkamah Agung. Silahkan Pak Habib. Pimpinan, bagaimana ketentuan pasal 20, Undang-Undang Dasar 45 Konstitusi kita, DPR berwenang untuk membentuk undang-undang. Apakah masing-masing fraksi ingin merujuk pada putusan Mahkamah Agung? Apakah pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi? Silahkan kemerdekaan masing-masing fraksi tinggal ditanyakan saja. Jadi di MK yang lebih detail itu di pertimbangan, ya. Di pertimbangannya, ya. Di Mahkamah Konstitusi, ini kembali kepada pilihan masing-masing fraksi. Kurang lebih begitu dikembalikan ke penilaian masing-masing anggota fraksi. Yang jelas berbunyi putusan itu di Mahkamah Agung. Yang jelas Mahkamah Agung. Kalau bisa ditayangkan saja, Pak. Putusan Mahkamah Agung gimana, MK gimana? Putusan MA-nya Mahkamah Agung. Ini ada aspirasi yang putusan Mahkamah Agungnya, terus sama yang putusan MK. Pak Putra, mohon maiknya. Atau mau bicara? Pimpinan, menurut saya yang seperti itu sudah menjadi pengetahuan umum. Kita pakai handphone masing-masing sudah tahu. Tinggal pilihan masing-masing saja. Ya, terima kasih Pak Habib. Tapi ini di rapat resmi, jadi kita tayangkan biar dilihat oleh Pimpinan. Apa salahnya? Kita tayangkan saja. Kita tayangkan saja. Nah, ini. Ini yang putusan Mahkamah Agung. Jangan baca pertimbangannya, baca putusannya. Sejak pelantikan calon terpilih. Eh, gimana itu? Sejak pelantikan pasangan calon terpilih ya. Sejak pelantikan ya. MK tolong Pak. Iji pimpinan. Ya, silakan. Saya suprihantar Pak. Ambil lalu mencari yang terpilih. Jadi, menurut pandangan kami setelah dibuka ini, maka apa tadi yang disampaikan? Ya, berarti sudah betul terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Golkar setuju. Masuk. Ada fraksi lain? Tolong MK dulu, Pak. Putusan MK. Pak Putra? Oh, putusan MK. Bisa ditampilkan putusan MK-nya, pimpinan? Ya, lagi di-download. Mudah-mudahan internetnya nggak ngadat. DPD, ada yang mau disampaikan? Iya, kita sependapat dengan Greenra. Ya, tergantung pilihan masing-masing. Terima kasih, terima kasih. DPD memilih apa? Mahkamah Agung. Jangan nggak memilih. Ini, sambil pimpinan begini aja. Kau pemerintah? Saya kira ini nggak perlu terlalu kita perdebatkan. Panduan ini kan sudah sangat jelas tadi. Saat dilantik itu udah sangat toleran itu. Jadi nggak perlu kita perdebatkan lagi, kita setujuin aja. Terima kasih. Bukan ada keputusan MK yang menolak itu. Saya ingin tahu keputusan MK-nya seperti apa. Caranya sementara kan. Jadi yang terpenting itu putusannya. Kalau di pertimbangan hukum itu kan sama kayak... Jadi pimpinan berdasarkan ya, apa yang kita pahami, mahkota putusan itu adalah amar putusan. Ya. Jadi, dan lagi pula, tidak ada keunangan institusi. Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi putusan Mahkamah Agung tetap mengikat. Pemerintah, Anda berpendapat? Terima kasih. Karena ini kan usulan teman-teman dari DPR, termasuk juga dulu menjadi usulan saya sebenarnya. Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakatan teman-teman di parlemen. Karena sebagai penghargaan yang menginisiasi, kalau sebagian besar atau bahkan kalau bisa bulat memutuskan, ya kami ikut saja. Boleh. Boleh. Siap. Ketua dan rekan-rekan yang saya hormati, saya baru menjadi anggota BALEC. Saya mencoba mempelajari masalah ini. Kan ini bapak-bapak yang buat. Bapak dan ibu yang buat. Saya akan coba dari pasal dan sub-pasalnya. Ijinkan saya membacanya. Dalam DIM nomor 68, 2 dalam kurung, calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi calon, calon, calon. Kita belum berbicara bupati gubernur terpilih. Ya, begitu. Lalu dalam DIM nomor 72, D, berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati. Jadi teorinya karena calon, ya waktu pendaptaran. Penetapan. Daftar dan gue ditetapkan. Ya. Menurut hemat kami, ya saya baru membaca dan logikanya masuk. Begitu. Menjadi perwira TNI masuk lewat akademi militer waktu ditetapkan sebagai calon taruna akmil itu adalah batasnya. Tidak kemudian sesudah letnan 2, Pak. Menurut hemat kami, begitu. Ini bapak-bapak loh yang membuat konsep. Ya, dan pemerintah tetap. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Sekiranya sudah cukup ya. Ya, cukup. Perdebatannya. Sebentar Bang Beni. Yang disampaikan semua logikanya benar. Tetapi ada putusan hukum yang kita rujuk. Dalam hal ini yang jelas putusannya itu adalah putusan Mahkamah Agung, sudah ada putusannya, putusan MK juga sudah ada. Yang secara jelas menyebut dihitung pelantikan, ya entah bahasanya calon atau apa, tetapi putusan hukum harus kita hormati. Nah, mayoritas fraksi tadi merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. DPD juga, dan pemerintah menyesuaikan. Pimpinan, Pimpinan, Pimpinan. Sebelum, Pimpinan. Pak Beni, Pak Beni dulu. Pertanyaan dulu. saya usul Pak, Ketua Pimpinan ya, supaya kasih kesempatan kepada masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan gilir. Supaya publik juga tahu, jangan-jangan kami ini dipilih rakyat, tapi nggak ngomong apa-apa. nanti lama-lama hilang kami di sini. Yang kedua, Pak, Ketua, saya ingin menyampaikan, problem kita dengan DIM 72 ini bukan soal apa yang sudah kita usulkan, tetapi ada dua putusan dari dua lembaga tinggi negara, dua lembaga tinggi negara, dan masih eksis putusan Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemulian. Dan putusan MK ini tidak menganulir putusan Mahkamah Agung. Kan begitu dia. Jadi, kita sebagai pembentuk undang-undang melihat ini kan norma yang sama. Kecuali kalau putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa apa yang diputuskan Mahkamah Agung tidak berlaku. Kan gitu. Ini kita kemudian jadi bingung milih yang mana. Saya setuju dengan yang terhormat Pak Habib tadi, ini adalah pilihan politik jadinya. pilihan politik kita yang ada di balik ini mau pilih yang mana. Kita tidak bisa gugat lagi ke MK mana yang kemah masukkan atau ke Mahkamah Agung. Kita menghormati dua lembaga ini. Sama-sama lembaga tinggi negara. MK juga jangan anggap hebat sekali. Suka-suka bikin undang-undang. Suka-suka bikin aturan. Ambil alih kemenangan kita ini. Buat aturan lagi. Jadi kita tolonglah sungguh-sungguh kita ini. Bukan soal kita mau bela siapa atau siapa tapi norma hukum ada di sini. Dan pilihan yang mana itu pilihan politik. Dan itu sah. Ya silahkan aja Pak. Terima kasih. Tuju ya merujuk kepada Mahkamah Agung ya. Lanjut. Pimpinan ini setuju atas apa ini pimpinan? Yang pilihan MK. Mahkamah Agung putusan kan ada dua putusan pengadilan. Fraksi PD sudah kita kasih kesempatan ngomong. Fraksi yang lain kan juga punya kesempatan dong ngomong. Punya hak yang sama. Oke. Terus yang diputuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan? Siapa yang setuju siapa yang tidak setuju? Sudah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru dua yang ngomong. Silahkan lanjut. Pimpinan? Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PD sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya ya urusannya fraksi lain-lain. Saya kira fair aja kan? Kita kan tidak mempunyai Pimpinan saya kira kita lanjutkan supaya bisa kita bahas di selanjutnya pimpinan. Pak Ketua Bukannya yang bertanya ini. Kami hanya sekedar mengingatkan. Dan kami juga ingin juga teman-teman kita urung rembuk. Ada putusan yang sudah jelas dan kita harus akomodir. Putusan 60 kemarin itu menurut kami yang ada di PD Perjuangan dua-duanya sudah jelas. Mengenai threshold sama mengenai usia. Kalau sekalipun mengenai usia di pasal 7 E3 ini dikatakan open legal policy kami khawatir itu akan menjadi kekeliruan. Karena apa? Ini hanya kekhawatiran. Apapun nanti yang diambil dan diputus oleh teman-teman tentunya kami cuma satu reaksi yang suaranya kan? Kita akan terima. Tapi jangan sampai rapat kita ini yang dihadiri oleh orang-orang yang pintar-pintar dan paham hukum Tata Negara ini sia-sia karena memang ingin saya tanyakan tadi apakah putusan itu sudah clear and clean mengatakan ya bahwa itu efektif pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon. Dan sesuai dengan logika dan alat sehatnya begitu. Kalau pengaturan digantungkan pada saat dilantik itu yang saya katakan tadi. Nggak masuk rasiologisnya. Tapi kalau teman-teman ingin mengakomodir itu kita ikut aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Arteri nanti menjadi catatan saat penyampaian sikap fraksi. Tepuk tangan buat Pak Arteri dong. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.